Tim gabungan dari jajaran Satreskrim Polresta Barelang berhasil menangkap 12 orang sindikat pencuri kendaraan bermotor yang sering beraksi di wilayah kota Batam. Hal ini diungkapkan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki pada saat memimpin press release di depan Mapolresta Barelang pada Senin 8 Oktober 2018. Menurut Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki, pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor ini berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan sering mengalami kehilangan pada saat memarkirkan kendaraan roda duanya di tempat parkiran. Hengki menambahkan, dalam melakukan aksi kejahatannya, para pelaku menyasar tempat-tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menggasak kendaraan para korban adalah dengan mencongkel kunci kendaraan yang terparkir menggunakan sejumlah alat yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita berhasil mengamankan 12 orang tersangka, sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya pencurian sepeda motor. Barang bukti yang bisa kita amankan dari berbagai macam kejahatan belakuan, ini bermacam handphone, kunci, kunci-kunci yang digunakan untuk menggunakan kejahatan, kunci T, ini ada untuk mencongkel kendaraan. Dari kedua belas tersangka yang diamankan, polisi berhasil menyita 9 unit sepeda motor hasil kejahatan yang belum sempat dijual oleh para pelaku. Rencananya, barang hasil kejahatan ini akan dijual kepada para penadah dengan harga 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.